Intro Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya! Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Pembahasan materi pada kali ini yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya agar kalian selalu mendapat info terbaru seputar video pembelajaran. Kita lanjutkan pada materi, materi yang akan kita bahas pertama yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Berikut ini sudah Putri Desajikan gambar dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagian yang pertama pada bagian paling bawah yang ada di dalam tanah itu disebut dengan akar. Kemudian bagian ini disebut dengan batang, kemudian bagian ini disebut dengan daun, bagian ini disebut dengan bunga, dan bagian ini disebut dengan buah. Tumbuhan memiliki 3 bagian pokok pada tubuhnya, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagaimana fungsinya ataupun bagaimana bentuknya. Nah, yang pertama itu akan kita bahas mulai dari akar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya itu disebut dengan tudung akar, kemudian bagian ini disebut dengan ujung akar, kemudian bagian ini yang berwarna ungu, bagian ini disebut dengan batang akar, dan bagian-bagian ini disebut dengan rambut akar. Ada pun fungsi dari akar secara umum, yang pertama yaitu untuk menyerap air dan sat hara dari dalam tanah, kemudian yang kedua sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, dan yang ketiga yaitu memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi dua, yang pertama itu ada akar tunggang, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, berikut ini merupakan gambar dari akar tunggang, dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Nah, apa yang dimaksud dengan akar tunggang dan akar serabut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari akar tunggang. Nah, seperti gambar pada sebelumnya, yaitu ini merupakan contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Ada pun ciri-ciri akar tunggang, yaitu yang pertama memiliki akar pokok. Nah, yang dimaksud dengan akar pokok adalah akar utama. Ini merupakan akar utama dari tumbuhan yang ada pada gambar. Kemudian, ciri yang kedua, yaitu akar pokok bercabang-cabang. Jadi, yang dimaksud dengan akar pokok bercabang-cabang itu adalah akar yang kecil-kecil ini. Jadi, akar kecil-kecil ini merupakan cabang dari akar pokok. Kemudian, ciri yang ketiga, yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Jadi, jelas sekali perbedaannya ini merupakan akar pokok. Kemudian, cabang-cabangnya itu adalah rambut akar yang kecil-kecil ini. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, yaitu akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Nah, apa saja contoh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil? Yang pertama itu ada mangga. Jadi, kalian bisa perhatikan pohon mangga memiliki akar pokok. Contoh yang kedua itu ada pohon jeruk. Nah, jadi bisa diperhatikan ini merupakan akar pokok dari pohon jeruk. Kemudian, yang ketiga itu ada tanaman tomat. Jadi, ini merupakan akar pokok dari tanaman tomat. Nah, itulah contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Berikutnya, yang kedua yaitu akar serabut. Nah, berikut ini merupakan dari gambar akar serabut. Jadi, ciri-ciri akar serabut itu apa saja? Yang pertama, berbentuk seperti serabut. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi, akar serabut ini berbentuk seperti serabut sehingga disebut dengan akar serabut. Kemudian, ciri yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan antara bagian ujung dan pangkalnya itu ukurannya sama, tidak ada bedanya. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Semua akar bersumber dari pangkal batang. Kemudian, ciri yang keempat yaitu akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu. Nah, contoh tumbuhannya apa saja? Yang pertama itu ada jagung. Jadi, kalian bisa perhatikan akar jagung adalah serabut. Kemudian, yang kedua itu ada padi. Padi juga memiliki akar serabut. Kemudian, yang ketiga ada rumput teki. Rumput teki memiliki akar serabut. Berikutnya, akan kita bahas jenis-jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus. Nah, yang pertama itu ada akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Nah, jadi kalian bisa perhatikan akar yang dimaksud itu adalah ini ya. Jadi, akarnya ini tumbuh mengarah ke tanah. Jadi, ini merupakan akar gantung dari pohon. Nah, contohnya apa? Yaitu, contohnya adalah pohon beringin. Kemudian, yang kedua itu ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar atau memanjat. Nah, jadi akarnya yang dimaksud itu adalah berada di sini. Berada pada sepanjang batangnya. Jadi, untuk mempermudah akar ini menempel pada tumbuhan inang atau tembok. Nah, jadi contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat itu adalah daun sirih. Kemudian, akar yang ketiga yaitu jenis akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Nah, jadi contoh tumbuhannya itu adalah pada tumbuhan bakau. Jadi, kalian bisa perhatikan ini adalah jenis akar tunjang. Untuk menopang agar si tumbuhan bakau ini tidak rebah. Kemudian, jenis akar yang berikutnya itu ada akar napas. Nah, akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara. Nah, jadi contohnya itu adalah pada pohon kayu api. Jadi, yang dimaksud dengan akar napas adalah akar-akar yang menghadap tegak lurus. Jadi, seperti ini. Jadi, kalian bisa perhatikan ini merupakan contoh dari akar napas yang dimiliki oleh pohon kayu api. Nah, itulah jenis-jenis akar. Bagian tubuh. Tumbuhan yang pertama, yaitu akar, sudah kita bahas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian batang. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis batang. Sebelum kita membahas jenis-jenis batang, kita akan membahas fungsi batang terlebih dahulu. Nah, ada pun fungsi batang. Yang pertama, yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis batang. Nah, jenis batang yang pertama, yaitu ada batang basah. Kemudian batang yang kedua, itu ada batang berkayu. Dan jenis batang yang ketiga, ada batang rumput. Nah, yang pertama, yaitu ada batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya itu adalah tumbuhan bayam. Jadi, kalian bisa perhatikan, jika kalian tahu tumbuhan bayam, ketika batangnya itu kalian remas, maka akan keluar air dari batang-batang tersebut. Nah, jadi contoh tumbuhan batang basah itu adalah bayam. Kemudian yang kedua, itu ada batang berkayu. Nah, tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertambah besar. Nah, berikut ini merupakan contoh batang berkayu. Contoh batang berkayu ini biasanya dimiliki oleh pohon jati, pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis batang yang ketiga itu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berongga. Contoh tumbuhannya yaitu misalnya padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, yang ada pada gambar itu adalah tanaman jagung. Nah, itulah jenis-jenis batang dari tumbuhan. Nah, jenis batang sudah kita bahas. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian tubuh-tumbuhan yang ketiga, yaitu bagian daun. Kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi daun secara umum. Nah, ada pun fungsi daun, yaitu yang pertama sebagai tempat pembuat makanan atau fotosintesis. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Nah, klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang... Bagian-bagian daun. Berikut ini adalah gambar dari daun pisang. Daun pisang ini merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap, yaitu memiliki pelepah, kemudian memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Jadi, jenis daun berdasarkan jumlah helai daunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada daun tunggal, dan yang kedua ada daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal, yaitu jika pada sebatang tangkai daun, hanya terdapat satu helai daun. Nah, jadi ini merupakan contoh dari daun tunggal, di mana pada tangkai ini terdapat satu helai daun. Pada tangkai terdapat satu helai daun. Jadi disebut dengan daun tunggal. Contohnya itu, yaitu pada daun singkong. Kemudian yang kedua, yaitu daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun majemuk adalah, jika pada sebatang tangkai daun, terdapat beberapa helai daun. Jadi kalian bisa perhatikan, pada sebuah tangkai daun, terdapat lebih dari satu helai daun. Jadi itulah yang disebut dengan daun majemuk. Jadi terlihat sekali perbedaannya ya, antara daun tunggal dan daun majemuk. Jika daun tunggal hanya terdapat satu helai daun pada sebuah tangkai, sedangkan daun majemuk terdapat lebih dari satu helai daun pada sebuah tangkai. Nah, contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Materi berikutnya, yaitu tentang jenis susunan tulang daun. Jadi berdasarkan jenis susunan tulang daun, daun itu dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama, yaitu tulang daun menyirip. Nah, jadi yang dimaksud dengan tulang daun menyirip itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini merupakan tulang-tulang daun. Nah, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada pada tumbuhan mangga, kemudian pada daun rambutan, pada daun jambu, dan pada daun nangka. Kemudian tulang daun yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Nah, contoh dari tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari ini yaitu pepaya, singkong, dan daun jarak. Kemudian yang ketiga yaitu ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung tulang daun itu terlihat menyatu. Nah, kalian bisa perhatikan, ini tulang daunnya melengkung dan menyatu pada bagian ujung. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun yang melengkung yaitu pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Nah, tiap ujung tulang daun menyatu. Jadi tulang daunnya itu sejajar seperti ini. Jadi tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar itu yaitu jagung, padi, dan rumput teki. Nah, itulah jenis susunan dari tulang daun. Bagian tubuh tumbuhan daun sudah kita bahas. Kemudian kita akan menuju ke bagian bunga. Nah, kita akan membahas struktur bunga, namun sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi dari bunga itu sendiri. Ada pun fungsi bunga yang pertama yaitu sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai tempat berlangsungnya perkembang biakan tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari anatomi bunga. Nah, di mana setiap gambar ini atau setiap bagian ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian bagian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Kemudian bagian yang berwarna ini disebut dengan mahkota bunga yaitu fungsinya sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian bagian ini disebut dengan benang sari. Ini merupakan kepala sari dan ini tangkai sari. Jadi keseluruhannya itu merupakan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembang biakan jantan pada bunga. Kemudian bagian ini yang berbentuk seperti botol disebut dengan putih. Putih ini merupakan alat perkembang biakan betina pada bunga. Dan bagian terakhir, kalian bisa perhatikan ini merupakan bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah itulah struktur dan fungsi dari bagian-bagian bunga. Bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke bagian buah. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur buah, kita akan membahas fungsi buah terlebih dahulu. Yaitu fungsinya sebagai pelindung biji. Nah berikut ini merupakan gambar dari buah apel. Nah buah apel ini memiliki nama bagiannya masing-masing. Yang pertama, yang paling atas itu disebut dengan tangkai buah. Kemudian yang terluar itu disebut dengan kulit buah. Kemudian yang berwarna putih itu disebut dengan daging buah. Dan bagian ini disebut dengan biji. Secara umum, buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Nah, tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kemudian kulit buah merupakan lapisan paling luar. Kemudian daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Dan bijinya biasanya terdapat di tengah-tengah buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Bagian tubuh tumbuhan yaitu pada bagian buah sudah kita bahas. Jadi, semua bagian sudah kita bahas mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Butridi. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Butridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!